Nah ngomongin income nih, pasti pada penasaran kan Dari sistem kerjanya, enakan disana atau disini? Sama aja, maksudnya menurut aku sih sama aja kalo sistem kerjanya Karena passion aku kali ya jadi pramugara, jadi maksudnya jadi cabin crew Ya udah aku suka aja mau itu dimanapun, ya udah aku suka kerjain gitu Masalah appearance, kalo kita kerja itu pasti ada standarnya Dimana makeup semua harus ditata, rapi, gak boleh eyeshadownya yang warna apa, lipsticknya Tapi kadang ada crew yang mau pake seragam apapun, warna lipsticknya tuh tetep merah aja gitu kan Merah terus gak ada yang berani negor mungkin, karena pertama dia senior Ya orang segan aja gitu, kayak karena sesama teman main ya udah cincailah gitu Padahal itu udah melanggar aturan, kalo disana sendiri gimana? Kalo disitu kalo misalnya lagi briefing, kita dicek semuanya sama sepatu-sepatu dicek Sama sepatu-sepatu? Karena bisa di report, mau siapapun itu bisa di report Jadi company udah bikin standarnya A, ya udah harus stick di A No matter what, mau siapapun itu ya udah harus ngikutin gitu Kalo misalnya kayak lipstick gitu pun juga harus ngikutin Karena udah ada standarnya, dan sebelum check in pun Jadi udah ada orang yang dari kru, kayak kru yang, bukan kru sih, jadi kayak atasan Yang mereka dikhususkan untuk check grooming Jadi mereka udah berdiri disitu, jadi mereka tinggal comot-comot aja yang gak ngikutin Dan kita semua takut sih, maksudnya takutnya bukan takut gimana-gimana Tapi kita semuanya dewasa Kita profesional jadi orang Dan karena udah kerja ya harus dituntut profesional Dan mindset-nya pun berubah Gitu, jadi ya udah semua orang ngikutin SOP-nya Kalo misalnya sebelum terbang, dicek tensi sama kadar alkohol gak sih disana? Ada, tapi gak kayak disini sih, jadi itu random check doang Jadi kita kan kalo sign on-nya pake komputer Kalo misalnya komputernya gak bisa di sign on Yaudah kita harus sebelah kan, jadi ada ruangannya gitu lah Yaudah harus pergi ke situ dulu, abis itu dicek semuanya Biasanya kan kalo kru itu dapet tiket konsesi guys Gratis keliling dunia pake tiket company yang tempat kita bekerja Nah kalo misal di airlines yang di Indonesia yang kita pernah bekerja ini Ada aturannya free-nya itu seberapa banyak Free bener-bener yang totally gak bayar sama sekali itu sekali Tiga kali cuma bayar 10% dari harga tiket dan unlimited 50% Nah, dan orang tua juga dapet Ayah, ibu, kalo brother-sister gak dapet sekarang Kalo zaman dulu katanya dapet Tapi makin kesini, company ngeluarin aturan makin ketat Jadinya cuma orang tua aja Kalo di tempat kamu? Aku boleh masukin siapapun Siapapun? Siapapun itu temenmu siapapun Mau keluar tetangga juga bisa Mau gak kenal juga bisa Gak juga sih, karena disitu ada statusnya Hubungannya apa Kayak temen yaudah ditulis disitu temen Terus dapetnya mereka Baik sih jadi orang Company-nya Dan mereka kasihnya banyak banget Dan aku sampai unlimited bener-bener ID90 ada ID50 Dan itu bisa dipake di airlines yang beda juga Gak cuma di mereka tapi yang kerjasama sama mereka Oh iya, kayak misalnya aliansinya sama gitu Aliansi itu ada tiga ya, ada Sky Team, ada One World, ada apalagi gitu satu Cuma kalo RS aku gak ada apa-apanya Mereka gak masuk yang gitu-gitu Tapi mereka kerjasamanya banyak banget Oh iya, iya, iya Sampai aku bisa ID90 sama perusahaan yang sebelumnya yang kita Itu bisa Oh, pantesan di tempat yang kayak kita bekerja Pernah kayak kayak pake konsesi gitu Terus aku mikir kayaknya gak Sky Team deh gitu Gak satu aliansi kok bisa gitu Oh ternyata begitu ya Iya, kayak gitulah Dan untuk orang tua unlimited Dan untuk temen Unlimited berapa persen? ID50, ID90 juga bisa Oh ada dua? Frame juga 90-50 Temen aku lupa itu special ticket Oh Jadi banyak banget sampe aku gak ngitung Karena yaudah banyak banget yang dikasih Pantesan temen aku yang pernah bekerja di tempat yang kamu sekarang Pernah minta tolong aku Fer tolongin dong pesenin tiket di company aku gitu Wah gak bisa, company aku gak terima dari temen gitu Bukannya aku gak mau bantu Tapi gak bisa gitu Terlalu ketat begitu sih Kalau untuk adaptasi nih Kan kamu udah pernah kerja di beberapa maskapai ya Lebih gampang adaptasi dengan budaya kerja di Indonesia atau di luar negeri Karena Kalau di Indonesia kan kita tahu Budayanya seperti apa ya Budaya timur Kalau misal di tempat kamu bekerja sekarang kan Internasional tuh Dari seluruh bagian benua tuh Masuk ke company itu Mana tuh? Lebih gampang mana? Lebih gampang kerja sama yang mereka kali ya Oh iya? Iya, aku lebih suka kerja sama mereka Maksudnya sama aja sih sebenarnya Kalau misalnya mau dipilih Cuman priornya dari aku pribadi Aku lebih suka kerja sama mereka Karena mereka open minded Itu satu Terus gak ada senioritas Oh iya? Itu yang mau aku tanya Gak ada senioritas Gak ada senioritas Maksudnya senioritas itu ada cuman Bukan yang untuk ngebully jatuhnya Si senior itu ya udah tetep kita hormatin Sebagai senior Karena mereka senior Dan mereka ada tanggung jawab Yang lebih besar daripada si junior Cuman kalau misalnya Untuk yang hal yang Prosedur kerjanya Ya prosedur aja Tapi kalau misalnya di luar Prosedur kerja sebagai senior Gak ada Oh Karena kalau di Indonesia Based on my experience Mungkin Yodi juga udah pernah ngalamin Kayak di Indonesia tuh senioritasnya lumayan tinggi Walaupun di company yang udah Go international sekalipun Kalau misal kita Sebagai junior Harus tau diri Kerjanya harus lebih banyak Daripada senior Apa-apa yang kayak Takut sama senior gitu Kayak Maaf ya mbak Ya mbak Atau pilihan makanannya Senior dulu yang pilih Untuk disana Mereka memanusiakan manusia sih Jadi semua manusia itu Punya hak yang sama Dan Yaudah kita semua sama Dan apapun itu yang Untuk makanan Lese makanan Walaupun aku junior Tapi kalau misalnya Untuk safety juga sih Kalau misalnya aku udah kelaperan Kalau misalnya Terjadi apa-apa Aku gak punya energi Untuk ngelakuin Safety Bisa pingsan juga Untuk ngebequette Atau apapun Dan mereka Ya jadinya aku jadi beban Buat mereka Kalau misalnya aku pingsan Jadi yaudah Kalau misalnya aku lapar Aku tau diri aku sendiri Yaudah aku makan Dan gak usah permisi-permisi Kayak yang Maaf ya mbak Aku makan duluan Gak ada yang kayak gitu Gak ada Betul Karena jatohnya Untuk safety lagi sih Kalau misalnya Ada evakuasi Amit-amit Aku Tadinya kan Tidak ada Pengalaman di dunia Penerbangan kan Di dunia pramugari Jadi sekali terjun ke dunia ini Aku kayak culture shock Gitu sih Apa-apa salam Ya kan Apa-apa Gitu Yang Kalau disana Ketemu sesama crew Hai Hai No salam satu-satu Enggak cuman paling ya kayak Kalau sesama crew Paling yang good morning Yang cuman komunikasi yang Sesama manusia aja Iya Bukan untuk ditakutin Tapi kita menghargai orang Ya itu sih Jatohnya bukan untuk ditakutin Bener sih bener sih Sebenernya Budaya itu yang Perlu kita terapkan sih Jadi kayak Kita Crew Sebelum berangkat ke pesawat Kita ada satu ruangan Khusus untuk crew Disitu tempat kita bertemu Sama rekan kerja kita Untuk menuju ke pesawat Briefing disana segala macem Nah disana itu Kita bertemu dengan beragam crew Dan satu-satu kita salamin tuh biasanya Kalau di Indonesia ya Ya betul-betul Ya rata-rata semua airlines Kayaknya di Indonesia itu salam satu-satu Mungkin karena culture kali ya Culture ya Culture kita kan salaman Kalau disitu untuk Aku biasa kalau masuk ke ruangan Kayak gitu Kalau disitu Yaudah aku buka Ketok buka Sopat kan Ketok buka Terus Hi good morning That's it Kalau misalnya itu pagi Kalau misalnya Ya salam gitu dong Ya udah aku jalan Aku duduk That's it Kalau di Indonesia ya Aku pernah nih Yaud Sedikit curhat nih Ke netizen Dan ke Yaudi Karena aku pernah Kelupaan Nyari senior aku Jadi kayak aku tuh Udah dateng Udah dateng duluan Aku gak cari yang mana senior Eh ternyata seniornya itu Udah sensi sama aku Karena kok kamu gak cari saya Gak salam ke saya gitu Hah? Karena aku waktu itu masih awal-awal banget Jadi pramugari kayak Belum tau culture-nya seperti itu gitu Aku pikir Ketika udah waktunya untuk briefing Kita dateng ke ruang briefing Baru disana kenalan Sedangkan ternyata Sebelum kita menuju ruang briefing Kita udah harus tau Oh senior gue yang ini Oh gue kerja barang ini Gue harus cari dia Gue harus kenalan dulu sama dia gitu Baru kita masuk ruang briefing Kayak gitu Bener 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 Cuman kalo bedanya sih Kalo disini kan kita banyak peraturan Yang tidak ada di peraturan Oh iya 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 Itu sih bahasanya Bener bener banget Peraturan yang tidak ada di peraturan Jadinya kita Kita pun gak tau Kayak yang Apa itu salah Maksudnya Peraturan yang gak ada Cuman kita salah Bener 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 Ya gitu doang sih yaudah Kalo disana Enggak ya Enggak ada yaudah Peraturannya ngikutin Yang tertulis Hitam di atas putih That's it Dari pengalaman Yodi bekerja Di maskapai Di dalam negeri Sama maskapai luar negeri Lebih banyak nemuin penumpang aneh-aneh Dan reseh itu Disini atau disana? Tergantung pribadinya sih Jadi aku lebih open minded sekarang Untungnya Karena aku bekerja disitu Jadi aku lebih open minded Jadi aku mau Lebih bisa Menerima Kelakuan manusia Dan Ya cara Orang itu beda-beda Dan aku lebih Open minded aja Dengan cara itu Dan yaudah aku selalu Berpikir positif Sebenernya Ya tergantung orang juga sih ya Tergantung orangnya Tergantung pribadi Tergantung pribadi Mau dimanapun Kita berada Mau di negara manapun Sebenernya sama aja sih Kalo lagi ketemu yang reseh Reseh gitu Ketemu yang baik banget Baik banget ya Nah Ngomongin income nih Pasti pada penasaran kan Cuman aku gak nanya Berapa digitnya sih Cuman Kalo misal Kita bekerja di Airlines luar Pasti income nya Jauh lebih tinggi Dibanding income di Indonesia Secara Rate mata uangnya itu Udah beda banget gitu Living cost nya juga Nah dari Yodi sendiri Menilai income yang didapat di luar sana Dengan living cost yang ada di sana Sebenernya sama aja gak sih Sama kayak yang pernah kamu dapet di airlines di Indonesia Sebenernya sih Living cost nya sih kayaknya Sama aja sih Mau kita tinggal dimana Abis itu digaji seperti itu Cuman harus pintar-pintar Kalo aku niat Biasanya Kalo mau lebih hemat Yaudah aku belanjainya di luar Pas lagi Layover Kayak Kayak Di Jakarta Kalo misalnya pulang ke Jakarta Yaudah baru aku stok barang-barang Kayak sayur-sayuran Abis itu Sabun Abis itu Yaudah alat-alat cuci Segala macam Yaudah aku bawa dari sini Karena harga di Indonesia Harganya lebih murah sih Sekarang gajinya Disitu Abis itu kalo bawa pulang ke Indonesia Wow banget Wow banget Cuman kalo misalnya disitu Ya Dipake disana Pure pake disitu Cukup Comfort Iya kalo misalnya Pure dipake kesitu cukup Cukup ya Cukup banget Banget Kalo Yaudi Pernah kangen ga sih sama mas Kapai Yang pernah Yaudi bekerja Kangen mantan Kangen mantan ya Sebenernya sih harus bersyukur Kalo aku misalnya kangen sih kangen Karena bedanya Kalo misalnya disitu aku kerjanya Jauh dari rumah Sedangkan kalo misalnya rumah kan di Jakarta Terus Dan airlines yang sebelumnya juga kan Biasanya di Jakarta Jadi lebih banyak Ngulangin waktu sama keluarga Sama orang-orang terdekat Sama orang-orang tercinta Cuman kalo disitu Ya Ya Sendiri sih Survive sendiri Survive sendiri Walaupun ada temen-temen Cuman ya Survive nya sendiri Dan kebanyakan Yaudah sendirian Intinya Cuman lebih Kalo misalnya dipilih Aku lebih suka Ambience nya sini ya Dua-duanya 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 maksudnya Gajinya yang sebelah situ dibawa kesini Yaudah aku bestnya disini Yaudah itu doang Tapi itu gak bisa Tapi itu gak bisa Jadi harus memilih Harus jadi salah satu sih Betah Semuanya betah Cuman Hidup itu harus memilih Kalo aku sih Yaudah Aku juga gak tau sebenernya Untuk kedepannya seperti apa Cuman untuk sekarang Aku jalanin aja dulu Dan aku selalu berpikir positif Dan aku Sangat berterima kasih Karena Balik lagi Waktu aku ngelamar yang disini Dari 2.500 orang Habis itu cuman 4 orang Kepilih Ya hanya 4 orang aja Jadi aku Lebih bersyukur aja Karena kalo misalnya aku tutup Kayak komplain-komplain Karena kangen rumah Homesick Ya Jatuhnya aku gak bersyukur sih Jadi lebih seperti itu Gitu guys Oh ya by the way Aku kenal Yaudi ini Dari Apply Airlines bareng-bareng Kita kayak gak nyangka sih Bisa tetep keep contact Gitu Di social media juga Masih interaksi ya Karena Waktu itu Kita gak ketemu ya Gak ketemu soalnya dirimu hari berikutnya Ya Kita coba Apply di Airlines yang sama Terus Yaudi Tapi gak ketemu harinya Cuman kita buat grup Setelah kita keterima Dalam berapa besar itu Bikin grup Disitu ngobrol-ngobrol Dan ternyata Yaudi Pernah kerja di Mas Gapain sama aku bekerja Airlines yang sama Jadi kayak lebih Nyambung juga Ngobrolnya Gitu sih Oke deh Nah thank you banget Buat kalian yang udah nonton vlog ini Dan thank you banget Untuk Yaudi Yang udah bersedia Aku tanya-tanya Korek-korek Tentang Airlines nya Dan buat kalian yang menasaran Sama konten Yaudi Bisa searching-searching Di Instagram dan Youtube nya Yaudi di Yaudi Joseph Asik Asik Youtube nya juga sama ya Yaudi Joseph Oke Kalian bisa follow Dan buat kalian yang suka sama konten aku Jangan lupa di like Follow juga Ferawati Yes thank you Buat kalian yang Senang sama konten aku Bisa like video ini Bisa subscribe juga Channel Youtube aku Dan jangan lupa Buat kalian yang Masih punya unek-unek Atau dari sharing nya kita ini Ada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Yaud ya Mana tau ada season kedua Yes Kita akan bikin Kalo Kalo misal banyak Dari viewers dan Komentar Kalian yang Pengen Kita bikin Kolaborasi yang kedua Boleh Kita akan bikin Karena Yaudi juga Bakal sering banget Datang ke Indonesia Oke deh Yaudah Yaudah Thank you for watching I'll see you guys In the next video Bye 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 bye